selamat menikmati penjumlahan dan pengurangan desimal pada saat kalian kelas 4 kalian sudah belajar tentang bilangan desimal kita mengingat kembali ya apa itu bilangan desimal ada yang ingat? iya bilangan desimal adalah pecahan yang berpenyebut kelipatan 10 yaitu 10, 100, 1000 10.000 dan seterusnya misalnya ada pecahan 1 per 10 ditulis 0,1 nah 0,1 inilah yang disebut dengan bilangan desimal 3 per 100 ditulis 0,03 nah ini juga disebut dengan bilangan desimal nilai tempat pada bilangan desimal simak baik-baik ya kita ingat lagi nilai tempat pada bilangan desimal disini ada bilangan 123,456 1 sebagai ratusan atau menempati bilangan ratusan 2 sebagai puluhan 3 sebagai satuan kemudian ini ada koma kemudian ini ada koma nah bilangan 4 4 sebagai persepuluh 5 sebagai perseratus 6 sebagai perseribu ingat ya jika ada 1 angka di belakang koma itu disebut persepuluh jika 2 angka di belakang koma itu disebut perseratus kemudian jika ada 3 angka di belakang koma itu disebut perseribu penjumlahan desimal perhatikan baik-baik soal di bawah ini 4,3 ditambah 5,1 bagaimana cara penyelesaiannya? dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah satuan harus sejajar dengan satuan disini ya satuannya adalah bilangan 4 dan 5 koma juga harus sejajar kemudian persepuluh disini berarti angka 3-nya kemudian dan juga angka 1 4 ditambah 5 sama dengan 9 taruh di bawah kemudian komanya harus sejajar kemudian 3 ditambah 1 yaitu 4 jadi bilangan 4,3 ditambah 5,1 sama dengan 9,4 mudah bukan? iya yang penting disejajarkan nilai tempatnya dan juga komanya lanjut ya selanjutnya contoh berikutnya yaitu 18,4 ditambah 5,07 ditambah 6,8 sama dengan titik-titik cara penyelesaiannya sama dengan contoh yang pertama tadi dengan cara bersusun ke bawah dan harus disejajarkan sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing ini puluhan angka 1-nya adalah puluhan kemudian angka 8 5 dan 6 adalah angka 1-an itu harus sejajar kemudian komanya juga harus sejajar kemudian persepuluhnya dalam hal ini diwakil oleh 4, 0, dan 8 itu harus sejajar kemudian ada perseratusnya yaitu 7 setelah kita sejajarkan semuanya baru kita jumlahkan seperti melakukan penjumlahan biasa 7 turun kemudian 4 ditambah 0 ditambah 8 berapa? ya 12 dalam hal ini berarti dituliskan 2 kemudian ditambahkan simpan di sini di atas 1 jadi 1 tambah 8 tambah 5 tambah 6 berapa hasilnya? ya 20 letakkan 0-nya 0 di sini kemudian tuliskan 2 di sini 2 tambah 1 ya 3 jadi penjumlahan 18,4 ditambah 5,07 ditambah 6,8 hasilnya adalah 30,27 bisa ya? oke kita lanjut pada materi berikutnya pengurangan desimal ada contoh 47,8 dikurang 26,3 cara penyelesaiannya? ya sama dengan penjumlahan yang tadi adalah penjumlahan nah ini adalah pengurangan sama semuanya harus disejajarkan sesuai dengan nilai tempatnya puluhan dengan puluhan satuan dengan satuan kemudian komanya juga harus sejajar dan juga persepuluh dengan persepuluh nah di sini dilihat 8 dikurang 3 5 kemudian 7 dikurang 6 1 4 dikurang 2 2 nah jadi hasil dari pengurangan 47,8 dikurang 26,3 adalah 21,5 bisa ya? nah sekarang kita pada materi berikutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan pada persen ya masih ingat ya pelajaran kelas 4 persen itu iya persen itu perseratus nah lambangnya seperti ini ya nah contohnya untuk penjumlahan persen 49 persen ditambah 13 persen nah sama dengan titik-titik kita menjumlahkan biasa saja 49 ditambah 13 kemudian ditambahkan lambang persennya 49 tambah 13 berapa? iya 62 kemudian tuliskan jangan lupa tuliskan lambang persennya mudah sekali bisa lanjut pada pengurangan persen sama juga caranya hanya saja tanda operasinya yang berbeda yaitu dikurang 56 dikurang 17 sama dengan titik-titik nah dalam kurung 56 dikurang 17 kemudian lambang persennya jangan lupa dituliskan 56 dikurang 17 berapa? iya betul 39 persen ya insyaallah dengan kalian banyak berlatih kalian pasti bisa manjada wajada siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa insyaallah ya sampai jumpa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati